Bukan seperti itu gitu, semuanya adalah salah paham dan dia adalah biaya-biaya adalah orang-orang yang sangat biasa. Tapi, hentang gak perlu memisah-misahkan masalah ini lagi sebenarnya karena semua gak punya. Selamat datang di Tribun Gossip, kabar terbaru kali ini datang dari Syifa Haju. Tapi sebelum lanjut, klik tombol subscribe dan lonceng di bawah ini ya, supaya kalian bisa terus update info terbaru dari Tribun Gossip. Syifa Haju cabut laporan ke pelaku yang ancam bunuh dan perkosa dirinya. Syifa Haju melaporkan orang yang telah mengancam akan membunuh dan memperkosanya ke pihak berwajib. Pelaku sudah ditahan pihak kepolisian. Namun, setelah beberapa hari pelaku ditangkap, Syifa Haju memutuskan untuk mencabut laporan yang dilayangkan ke Polres Tangerang Selatan. Keputusan ini diambil Syifa setelah bertemu dengan keluarga pelaku. Syifa pun bertemu langsung dengan pelakunya. Tujuan awal pelaporan aku itu karena takut dan setelah tadi bertemu bapak dan juga ibu juga terlapor mungkin juga ngebuka sudut pandang baru lagi buat aku. Ungkap, Syifa Haju usai bertemu dengan pelaku pengancam dan keluarganya di Polres Tangerang Selatan, Jumat 6 Maret. Setelah pertemuan tersebut, pintu hati Syifa terketuk dan memilih memaafkan pelaku yang ternyata adalah salah satu penggemarnya dan ingin mendapat perhatian darinya. Semuanya adalah salah paham, semuanya udah clear sekarang. Iya, damai, insya Allah benar. Lanjutnya, Syifa melanjutkan dirinya berharap kejadian yang menimpannya ini menjadi contoh bagi masyarakat agar tidak menganggap enteng masalah perundungan. Aku harap dengan semua ada pemberitaan ini gak membuat terlapor disudutkan juga itu kayak jadi roda yang terus berputar, buli itu menjadi hal yang gak pernah putus. Bungka Syifa Haju Sementara itu, sebelumnya diberitakan pelaku pengancaman dengan inisial HA ditangkap di Karanganyar, Jawa Tengah pada Minggu 1 Maret menyusul laporan Syifa Haju pada hari Jumat 28 Februari lalu. Terima kasih telah menonton!